Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di Paradigma Channel Dalam segmentasi tiroisme kali ini Kita akan membahas dan membedah Hubungan pemikiran antara Friedrich Nietzsche Salah satu filsuf eksistensialisme Jerman Yang terkenal dalam dunia filsafat Dengan pemikiran eksistensialisme Tengku Hasan Muhammad Dithyro Di video sebelumnya Kita sudah pernah membahas Bagaimana konsep kerangka Pemikiran sejarah Tengku Hasan Muhammad Dithyro Sehingga dalam Konsep sejarah beliau tidak dikenal Dengan narasi-narasi sejarah yang Bersifat etnosentris Akan tetapi narasi-narasi sejarah Yang diangkat oleh beliau Lebih kepada Aceh national interest Atau sejarah yang memang berorientasi Kepada kerajaan Aceh Jerusalem Khususnya Antar hubungan Aceh dengan Kerajaan Belanda Banyak orang berpikir Hubungan pemikiran Antara Friedrich Nietzsche Dengan Tengku Hasan Muhammad Dithyro Itu memiliki kaitan yang sangat erat Apalagi pengakuan Tengku Hasan Muhammad Dithyro Sebelum beliau pulang ke Aceh Waktu itu beliau sempat tergugah Dengan beberapa kata-kata Nietzsche dalam buku Zaratustra nya Sehingga karena Hubungan ataupun narasi Yang dibaca oleh Tengku Hasan Dithyro Itu beliau mengambil kesimpulan Untuk melakukan perlawanan Pulang ke Aceh Dan mendeklarasikan gerakan Aceh Merdeka Akan tetapi sebenarnya Banyak hal yang membedakan pemikiran Antara eksistensialisme Yang digagas oleh Nietzsche Dengan eksistensialisme Yang diharapkan Yang dibangun Serta yang digagas oleh Tengku Hasan Muhammad Dithyro Khususnya dalam dunia pemikiran Yang dalam hal ini Diterapkan kepada Anak-anak muda Aceh Kemudian Salah satu penggalan Yang diambil oleh Tengku Hasan Muhammad Dithyro Dari buku Zaratustra nya Nietzsche Yang kemudian beliau Nukil Dan beliau Tulis di dalam buku The Price of Freedom Yang narasi itu Membangkitkan semangatnya Untuk kembali ke Aceh Dan melakukan perlawanan Terhadap pemerintah Indonesia Nah Hal yang sangat mendasar Yang membedakan Pemikiran eksistensialisme Tengku Hasan Dithyro Dengan eksistensialismenya Nietzsche Adalah orientasi keagamaan Kalau berbicara Eksistensialisme Nietzsche Semuanya sudah Paham dan Sudah sangat Dimaklumi Dalam dunia filsafat Bahwa Nietzsche Adalah seorang Atheistik Akan tetapi Dalam hal ini Tengku Hasan Muhammad Dithyro Seseorang yang berorientasi Terhadap agama Yang dikenal dengan Pantiestik Jadi ada beberapa Hal mendasar ini Yang kemudian Membedakan Proses Membedakan orientasi Pemikiran Antara Nietzsche Dan Tengku Hasan Muhammad Dithyro Walaupun Banyak orang Mencoba Menghubung-hubungkan Bahwa Tengku Hasan Muhammad Dithyro Sangat dipengaruhi Oleh pemikiran Frederick Nietzsche Dalam hal Eksistensialisme Faktanya Ternyata Tidak demikian Salah satu Guru Atau orang Yang mempengaruhi Pemikiran Eksistensialisme Nietzsche Itu adalah Filsuf Jerman Yang bernama Arthur Schopenhauer Schopenhauer Salah satu Filsuf yang Mempengaruhi Pemikiran Eksistensialismenya Nietzsche Akan tetapi Dikemudian Dalam perjalanan Waktu Antara Nietzsche Dan Schopenhauer Memiliki Perbedaan Yang sangat Mencolok Bagi Schopenhauer Bahwa Hidup itu Tragis Kita sebagai manusia Harus melarikan diri Tidak boleh terlibat Dalam kehidupan Yang menurutnya Sangat tragis Akan tetapi Menurut Nietzsche Hidup itu Harus diiyakan Sehingga Dalam teks Dan narasi-narasi Nietzsche Dikenal dengan Manusia Jasagen Atau manusia Dinosian Konsep manusia Dionisian Inilah Atau manusia Yang memang Tidak perlu Harus melarikan diri Dari hidup Ataupun hidup itu Harus diiyakan Nilai-nilai Dionisian Inilah Atau Jasagen Inilah Yang kemudian Diabdopsi Oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro Dalam proses Yang dikenal Sebagai Transvaluasi Nilai Kemudian Diterapkan Ditransfer Oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro Kedalam Pemikiran Anak-anak muda Aceh Saat itu Yang dikenal Dengan Konsep Turidro Konsep Turidro Inilah Yang sebenarnya Konsep Bagaimana Melahirkan Manusia Secara Pemikiran Secara Sikap Memiliki Kemerdekaan Di dalam Dirinya Konsep Turidro Atau Konsep Diro Dalam Istilah Tengku Hasan Muhammad Ditiro Ataupun Konsep Jasagen Dalam Istilahnya Nietzsche Walaupun Secara Substansi Memiliki Persamaan Secara Pemikiran Bahwa Manusia Itu Harus Merdeka Hidup Itu Harus Diiyakan Akan Tetapi Sebenarnya Memiliki Perbedaan Perbedaan Antara Konsep Dronya Tengku Hasan Muhammad Ditiro Dan Konsep Jasagen Nietzsche Perbedaannya Yang pertama Adalah Karena Nietzsche Seorang Pemikir Yang bersifat Aforis Dan Tengku Hasan Ditiro Seorang Pemikir Yang bersifat Premis Dan Silogis Sehingga Eksistensi Keduanya Itu Tidak Bisa Disatukan Yang pertama Hasan Ditiro Adalah Sosok Pemikir Yang Tidak Bisa Melepaskan Dirinya Dari Tuhan Atau Ketuhanan Akan Tetapi Nietzsche Melepaskan Dirinya Dari Cengkraman Ketuhanan Sehingga Kita Mengenal Dalam Banyak Narasinya Bahwa Tuhan Sudah Mati Dalam Konsep Tiroisme Seorang Manusia Itu Harus Bisa Memberikan Penghargaan Terhadap Dirinya Terhadap Jiwanya Makanya Dalam Islam Sendiri Juga Dikenal Bahwa Seseorang Tidak Boleh Bahkan Haram Melakukan Bunuh Diri Karena Hak Atas Dirinya Itu Memiliki Hak Yang Lebih Tinggi Yaitu Hak Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Disini Perbedaan Antara Tengku Hasan Muhammad Ditiro Dengan Nietzsche Ini Sangat Jelas Jelas Kentara Bagi Nietzsche Manusia Itu Sepenuhnya Hak Dirinya Sendiri Akan Tetapi Dalam Pandangan Eksistensialisme Tiroisme Manusia Itu Memiliki Hak Atas Dirinya Akan Tetapi Tidak Boleh Melewati Hak Allah Terhadap Dirinya Maka Dalam Islam Tidak Boleh Atau Diharamkan Untuk Melakukan Bunuh Diri Yang Kedua Seseorang Harus Mengenal Dirinya Karena Dengan Mengenal Dirinya Itu Menjadi Jalan Bagaimana Dia Mampu Mengenal Tuhannya Man Arafa Naksah Fakat Arafa Konsep Inilah Yang Diadopsi Oleh Tengku Hassan Muhammad Ditiro Walaupun Dalam Prosesnya Memakai Teori-teori Transvaluasi Nilainya Nietzsche Yang Diambil Dari Nietzsche Yang Kemudian Diberikan Kepada Anak-anak Aceh Khususnya Dalam Hal Eksistensialisme Maka Seorang Manusia Dalam Pandangan Eksistensialisme Tengku Hassan Ditiro Walaupun Dia Berpikir Secara Merdeka Bertindak Secara Merdeka Akan Tetapi Dia Tidak Bisa Melepaskan Dirinya Dari Ketuhanan Ataupun Dari Agama Sehingga Ini Menjadi Perbedaan Antara Eksistensialisme Tengku Hassan Ditiro Dengan Eksistensialisme Nietzsche Maka Dalam Tiroisme Moralitas Dirinya Sebagai Seorang Manusia Yang Harus Dihargai Itu Harus Menjadi Jalan Bahwa Membentuk Perilaku Dirinya Yang Dikenal Oleh Nietzsche Sebagai Herden Moral Dan Herden Moral Moralitas Tuhan Dan Moralitas Manusia Lamien Dalam Genealogi Kebudayaan Orang Aceh Yang Menjelaskan Tentang Sistem Moral Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Kita Mengenal Frasa Seperti Katalun Tuhan Saat Seseorang Dipanggil Dalam Kebudayaan Orang Aceh Dan Kata-kata Luntuhan Itu Adalah Manifestasi Dari Herden Moral Bagaimana Moralitas Tuhan Berhadapan Dengan Orang Tuhanya Gurunya Dia Tetap Akan Menjawab Atau Menyahuti Luntuhan Bahwa Dirinya Adalah Seorang Tuhan Dan Disini Menunjukkan Orang Aceh Memiliki Sistem Moral Yang Sangat Kuat Tidak Bisa Diatur Tidak Bisa Diperintahkan Oleh Orang Yang Memang Moralitas Moralitas Lamien Atau Herden Moral Walaupun Demikian Sistem Moral Dalam Masyarakat Aceh Itu Akan Bisa Ditundukkan Dengan Sistem Ketuhanan Atau Sistem Ketohidan Maka Dalam Banyak Kehidupan Orang Aceh Kita Selalu Melihat Setiap Orang Aceh Yang Memakai Rencong Di Depan Dia Baru Atau Akan Melepaskan Rencong Itu Ketika Dia Akan Melakukan Sholat Atau Melakukan Sembah Yang Maka Ini Membuktikan Kepada Kita Bahwa Orang Aceh Akan Tunduk Atau Hanya Akan Tunduk Kepada Ketohidan Dan Ketuhanan Oleh Karena Itulah Tengku Hasan Muhammad Ditiro Mengambil Proses Atau Teori Dari Transvaluasian Nietzsche Yang Kemudian Dia Terapkan Dalam Proses Penyebaran Ideologi Tentang Kemerdekaan Khususnya Tentang Eksistensialisme Manusia Masyarakat Aceh Dia Tidak Pernah Menghilangkan Nilai-nilai Ketuhanan Nilai-nilai Ketohidan Sehingga Apa yang Diperjuangkan Oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro Khususnya Dalam Ruang Eksistensialisme Beliau Tidak Pernah Melepaskan Dirinya Kemerdekaan Seseorang Tidak Boleh Dilepaskan Dari Ketuhanan Dan Ketohidan Sehingga Hak Allah Berada Di atas Segala-galanya Walaupun Hak Manusia Harus Merdeka Harus Dihormati Dan Harus Diperjuangkan Maka Hal ini Memberikan Jawaban Kepada Kita Bahwa Hubungan Konsep Eksistensialismenya Nietzsche Dengan Eksistensialisme Yang dibangun oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro Itu Jauh Sekali Bahkan Sangat Berbeda Walaupun Ada Beberapa Pihak Mengatakan Bahwa Antara Nietzsche Dan Tengku Hasan Muhammad Ditiro Memiliki Korelasi Pemikiran Yang Sangat Dekat Tetapi Ini Terbantahkan Karena Seperti Yang Saya Katakan Nietzsche Adalah Seseorang Yang Bersikap Atheistik Jika Kawan-kawan Memiliki Pandangan Untuk Memberikan Pandangan Yang Berbeda Bahwa Nietzsche Dan Tengku Hasan Muhammad Ditiro Memiliki Kaitan Yang Sangat Erat Dalam Pemikiran Eksistensialisme Silahkan Berikan Komentarnya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Video Ini Agar Kita Bisa Terus Berdialetika Dalam Narasi Intelektual Salam Paradigma